Halo sobat kreatif jumpa lagi bersama saya panbus channel Oke di video kali ini saya sudah membuat alat seperti ini yang akan saya gabungkan dengan charger seperti ini seperti apa hasilnya simak terus videonya sampai habis jangan skip-skip agar tahu caranya sebelum kita lanjut boleh sedang dicacau dulu nih tombol subscribe nya kita sudah terima kasih mari kita buat untuk bahan yang pertama saya sudah menyiapkan PCB board seperti ini yang kolong-kolong ya lalu selanjutnya saya menyiapkan USB Mile yang sudah saya beri tembaga seperti ini saya akan masukkan ke PCB seperti ini nah setelah masuk seperti ini lalu selanjutnya saya akan teguk USB milenya seperti ini dan hasilnya seperti ini ya teman-teman bisa dilihat Oke untuk bahan yang selanjutnya saya mempunyai on-off slide seperti ini yang sudah diberi kaki yang kita pasang di kaki satu dan kaki tiga ya ini penuhnya bebas ya bisa seperti apa saja on-off ya lebih bisa menyalakan dan mematikannya eh seperti ini dan bahan selanjutnya saya mempunyai dioda IN4007 seperti ini ya untuk yang ada garis putihnya atau mengarah ke USB Mile ya yang nomor satu seperti ini untuk bahan selanjutnya saya sudah menyiapkan resistor 220 Ohm saya pasang di kaki USB Mile nomor tiga seperti ini sejajar dengan dioda ya selanjutnya saya mempunyai resistor 1k saya pasang di kaki 4 sejajar dengan resistor 220 Ohm dan selanjutnya ini saya mempunyai LED 5 mili seperti ini kita pasang Oke yang positifnya mengarah ke atas dan saya siapkan lagi resistor 1k untuk lampu LED nya saya gabung dengan resistor 1k ya yang positif Oke selanjutnya saya mempunyai PCB blok screw dua ini seperti ini saya pasang di sini untuk mempermudahnya selanjutnya nanti saya akan buat skemanya ya Oke selanjutnya kita akan solder dan saya lapihkan seperti ini saya beri titik-titik solder ya dan yang panjang-panjangnya saya akan potong seperti ini hasilnya seperti ini ya teman-teman bisa dilihat posisi menyebabnya seperti ini dan agar lebih mudah saya buatkan skema seperti ini cukup mudah bukan selanjutnya saya akan tes menggunakan charger 5V dan ketika pas charging itu menjadi 12V seperti ini ya teman-teman 12V 9V dan 5V ini charger handphone pas charging ya oke sekarang kita akan coba tes kita masukkan ke listrik PLN seperti ini untuk melihat hasilnya saya menggunakan alat ini yang pernah saya buat di video saya sebelumnya di sini oke kita akan colok seperti ini bisa kita lihat voltasnya 5V ya sebelum kita colokkan alat ini oke sekarang kita akan colokkan alat ini apakah akan berubah menjadi 12V perhatikan 5V ya bisa dilihat 5V lampu LED nya menyala redup seperti ini 5V ya oke on off nya kita akan on kan nah bisa kita lihat voltasnya naik menjadi 11V oke kita akan matikan kembali bisa dilihat turun kembali menjadi 5V oke jadi video yang saya buat ini berhasil oke saya akan tes dengan menggunakan beban lampu 12V seperti ini pas motor ya pasang di alatnya seperti ini bisa dilihat lampunya menyala redup ya ini di voltase 5V dan amperenya 0,4 miliampere oke kita bisa nyalakan dan bisa kita lihat voltasnya 11V dan nyalanya sangat terang dan amperenya 0,18 miliampere kita coba turunkan lagi dan naikkan lagi seperti ini oke ini mantap sekali alatnya saya buat ini berhasil dan sangat mudah untuk ditiru oke terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam selamat menikmati